Al-Fatihah Apalagi di akhirat nanti Islam adalah manhaj kehidupan Mengatur semua aspek kehidupan Dari bangun tidur, tidur sampai bangun kembali Hidup dalam syariat dan sunnah Nabi Ibu Sehingga waktu dunia sebentar ini Tidak ada yang sia-sia bagi hamba yang melihat Semua menjadi nilai Ibadah Nilai amal salih Nilai dakwah Dan nilai muha sabah Perhatikan Nilai muha sabah Puncaknya sukses seseorang adalah Ada pada muha sabah dirinya Dan itulah prestasi yang tertinggi Tidak ada energi yang paling kuat Yang hati dari pribadi mu'min selain perbaikan dan perbaikan Dan itulah kesibukannya Dan itulah keasikan seorang mu'min itu Dia ingin harus lebih baik Lebih baik, lebih baik, lebih baik Ibadahnya, amalnya, dakwahnya, muha sabahnya Karena target yang ia incar-incar Insya Allah Tahun tidak pernah berulang Kita sekarang menuju jadwal kematian masing-masing Kitab ajal sudah ditentukan pada setiap kita Tidaklah setiap nafas, setiap jiwa Kecuali telah ditentukan jadwal kematian pada setiapnya Jadi jangan terkecoh dengan panjang umur Usia kita berkurang Kita tidak berulang hari Hari Senin, kembali Senin Tidak Kita sekarang mendekati jadwal kisah kita Di dunia sebentar ini Dan jangan sekali-kali meremehkan kematian Hamba yang beriman Sangat memperhitungkan kematian itu Karena itulah diayah-diayah Tualistiadat Bersiap-siap Dan selalu waspada Just in case Jangan-jangan Dan abidin Selama-lama-lamanya di akhirat Tapi walaupun sebentar di dunia Menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat Sebentar tapi terlalu besar risikonya Sebentar tanggung jawabnya juga besar Kalau begitu apa susahnya taat sebentar Apa susahnya sabar sebentar Besis Allah menerbiah kita melalui sawm di bulan pulmutat lapar haus mengendalikan nafsu dalam tahap tidak lama hanya dari subuh sampai maghrib maksimal 30 hari karena Allah ingin ruhani kita menjadi imam jasmani kita menjadi imam disinilah rahmatnya Allah untuk hamba yang beriman karena itulah hamba istimewa adalah hamba yang beriman panggilan terbanyak dalam Al-Quran ya yuhalladina amanu hai, halo, wahai hamba-hamba yang beriman kutiba-kutiba 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 dihanurkan untuk mereka yang beriman dengan puasa tidak bahasa wajib lagi kenapa kutiba diantara maknanya karena orang beriman kalau sudah mendengar perintah Allah memang ditunggu-tunggu itu buah dari ma'rifatuhu mengenalnya sempurna mengenalnya adalah mencintainya orang kalau sudah cinta rindu dan akan berbuat terbaik untuk kekasihnya solat-solatnya yang terbaik zakat-zakatnya yang terbaik puasa-puasanya terbaik haji-hajinya terbaik hidupnya dalam manhak yang terbaik karena kekasihnya menatapnya kekasihnya mendengarnya ada kamera yang tidak berhenti mengetahui isi hatinya jinan itu yang berkita asik dalam hidup di dunia ini menjadi aktor hamba terbaik di hadapan Allah tidak ada yang dibuat-buat tidak ada yang direkayasa tidak ada yang didramatisir tidak ada yang melangkolis jauh dari stres depresi apalagi post power syndrome ketenangan kedamaian hidup dalam syariatnya karena ditatang olehnya GR-nya hanya untungnya GR-nya hanya untungnya pamri-nya hanya untungnya itulah yang buat orang beriman nyaman ya kau akan melihat arifin tapi kan tidak tahu isi hati arifin disinilah orang beriman memilih lebih baik dalam perhatian Allah daripada perhatian manusia tidak ada tempat untuk berbuat maksiat tidak ada waktu untuk berpikir melakukan kesulima apa yang ada di hatinya itu yang dia pikirkan apa yang dia pikirkan itu yang dia ucapkan apa yang dia ucapkan itu yang dia amalkan alim hidupnya disitulah syukur disitulah sabar disitulah ikhlas disitulah warak berhati-hati dengan hukum Allah disitulah istiqaban itulah yang kita minta 17 kali sehari 5 waktu kita minta 17 kali ihdinah syirat al-mustakim syirat al-ladhina an'amta alaihim wa ilma'l-la'ahhim hidayah hitamil syirat al-quran dan sunnah mustakin yang kami istiqamah berpegang teguh kepada al-quran dan sunnah Yang kau taburkan kenikmatan istiqamah Sebagaimana para ambiya Para rasul Para awliyamu Yang kau taburkan kenikmatan istiqamah Allah wa akbar Allah mafakihna kiddin Wa alimna hikmatul quran Wa sunnatin nabika muhammadin s.a.w Wa haqqihna bitaqwa wal istiqamah Ya Rab Fakihkan hamba Dalam agama Fakih itu Terjemahnya bukan hanya alfahmu Faham Banyak orang faham Tapi belum merasakan nikmatnya agama Fakih itu adalah orang yang faham Menghayati Merasakan Karena mengamalkan Al-quran dan sunnah Arifin bilang ini manis Gak akan tahu manis Kecuali yang meminumnya Agama Allah ini Begitu dia mengenal Allah Dia mencintainya Begitu mencintainya Dia mencari jalan Agar kekasihnya Terus mencintainya Apa jalannya Adin Agama ini Quran dan sunnah Syariatnya Dan ini yang membuat dia mencintainya Maka dia pelajari Din ini Fakihna fitin Dia pelajari Lalu dia amalkan Karena itulah dia minta hikmah Ajarkan hikmah kami Dalam al-quran dan sunnah Hikmah itu Tidak bisa didapat Kecuali setelah Diamalkan Arifin ulang Hikmah didapat Kecuali setelah Diamalkan Ilmu Didapat dengan belajar Kita hadir disini Meraih ilmu Hikmah Sepulang dapat ilmu Kita amalkan Hamba yang tahu Fadail Keutamaan tahajud Lalu dia tahajud Dan ia terus tahajud Ia terus tahajud Dan dia menikmati tahajud Hikamun Ahimatun Wakathiratun Maka hamba itu Allah beri hikmah yang banyak Setelah amal Adinu al-amal Agama ini amal Hamba yang istiqomah dalam amal Tiap malam tahajud Istighfar di waktu sahur Membaca Quran Subuh di masjid Tidak keluar sampai matahari terbit Salat duha Terjaga buduhnya Tidak menyentuh wanita Laki-laki yang bukan mahrumnya Terjaga matanya Terjaga hartanya Syukur nikmat dengan selalu bersedekah Ia maksimalkan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Maka hamba ini belum di akhirat Di dunia dia dibantu oleh Allah Ditolong oleh Allah Dilindungi oleh Allah Diselamatkan oleh Allah Itulah hikmah Kami menolong mereka Dalam urusan dunia Mengapa? Karena mereka taat kepada Allah Allah berfirman dalam hadis kudsi Bila engkau melakukan apa yang aku mau Aku juga mau melakukan apa yang kamu mau Arifin ulang Bila engkau melakukan apa yang aku mau Kata Allah Aku juga mau melakukan apa yang kamu mau Makin kuat ketahatan kita Semakin besar keinginan kita dikabulkan oleh Allah Makin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan Maka sebanyak itulah keberkahan-keberkahan yang Allah berikan pada diri kita Makin banyak itulah keberkahan yang Allah berikan pada diri kita Makin banyak itulah keberkahan yang Allah berikan pada diri kita